Pembeludaknya pengungsi rohinya di Aceh rupanya membuat warga lokal merasa khawatir. Kini untuk mengantisipasi kedatangan perahu pengangkut ratusan pengungsi rohinya, para nelayan biruan kompak melakukan patroli di laut. Dilansir dari Selaminus, hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Biruan Batrudin Yunus pada Senin 11 Desember. Menurut Yunus, warga tidak bisa berbuat banyak terhadap ratusan pengungsi yang telah mendarat. Namun menurutnya para nelayan bisa patroli sebagai upaya untuk menjaga para pengungsi rohinya mendarat di Biruan. Adapun patroli tersebut dilakukan para nelayan sembari melaut. Pasalnya apabila dalam patroli tersebut para nelayan bertemu dengan kapal rohinya, para nelayan diminta untuk membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka. Namun tidak dengan pendaratan di Biruan. Yunus mengatakan kini masih ada kapal yang diduga pengungsi rohinya di laut lepas. Keberadaan kapal pengangkut pengungsi rohinya itu pun masih terus dipantau kemana arahnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.